Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak dua pengendara sepeda motor di jalan raya Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sopir mabuk minuman keras hingga kecelakaan terjadi dan menyebabkan seorang pengendara motor tewas di lokasi. Terima kasih telah menonton! Sejauh 800 meter hingga mengakibatkan pemotor Tarmuzi tewas. Sementara percikan api yang disebabkan gesekan dengan badan jalan mengakibatkan truk kontainer terbakar. Kecelakaan lalu lintas terjadi lontaran sopir truk mengantuk akibat pengaruh alkohol hingga tak mampu menguasai laju terpendaraan. Kecelakaan tersebut masih ditangani petugas setelan kas unit posis. Kecelakaan tersebut masih ditangani petugas setelan kas unit posis. Kecelakaan tersebut masih ditangani petugas setelan kas unit posis. Polisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menghadang sebuah mobil yang diduga dibawa oleh kurir narkoba di Krogol, Jakarta Barat. Polisi langsung menggeledah mobil. Saat pintu mobil mewah ini dibongkar, ternyata polisi menemukan sabu yang beratnya hingga 11 kilogram atau senilai belasan miliar rupiah. Sabu dibungkus plastik dan dikemas dengan kemasan teh untuk mengelabui petugas. Polisi langsung menanggap dua orang dan membawa barang bukti ke Mapolres, Jakarta Barat. Dua orang pelaku berinisial M, 23 tahun sebagai kurir dan pelaku berinisial A, berusia 31 tahun sebagai perantara dari Bandar Narkoba Jaringan ASEAN. Pelaku juga mengaku sudah enam kali menyelundukkan sabu dalam jumlah banyak ke ibu kota. Ini merupakan wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN dan juga untuk kualitas dari psikoterapia ini di kualitas yang cukup baik. Sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengedarkan bijak. Polisi masih memburu orang-orang di balik pelaku yang dipastikan jaringan sabu internasional. Sementara para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Meftahul Ghani, Aingus melaporkan. Sejumlah pemuda bercadar menyerang dan melempari dua sekolah SMA negeri menggunakan batu di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belum diketahui motif penyerangan tersebut, namun pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Penyerangan dua sekolah dalam waktu yang bersamaan, yakni SMA negeri 2 dan SMA negeri 8 di kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Dua pemuda bercadar yang tiba menggunakan sepeda motor langsung melempari sekolah menggunakan batu. Akibat penyerangan tersebut, kaca jendela di beberapa ruangan kelas di SMA negeri 8 Makassar pecah dan rusak hingga berserakan di lantai. Tidak hanya merusak fasilitas sekolah, satu mobil warga yang terpakai di pinggir jalan juga rusak pada bagian kaca depan yang terkenal lemparan batu. Hingga kini belum diketahui motif dari penyerangan dua SMA negeri yang bertetangga tersebut. Kalau runutannya itu terjadinya jam 3, 4, 5 sampai jam 4 subuh. Itu ruangan apa saja yang kena? Ruangan yang kena sebenarnya ada banyak, ada ruangan guru dari jendela semua kan. Ruangan guru, ruangan kepsek, TU sama dua kelas. Kelas 10 yang di depan, barisan di depan, sama barisan di belakang. Cuma barisan di belakang, cuma kita dapatkan batu-batunya saja sudah diangkut tadi sama polisian. Pasca penyerangan tersebut, aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan normal. Sementara pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyo Yuspin, AINews melaporkan. Seorang perampok berkaos polantas menggasak uang puluhan juta dari kasir agen bank di Pelalawan Riau. Pelaku mengancam dua karyawan agen bank tersebut dengan senjata tajam. Aksi perampokan di toko agen Briling di Jalan Seminai, Kota, Pangkalan, Kerinci, Pelalawan Riau ini terekam kamera pengawas. Sebelum beraksi, pelaku yang menggunakan helm, kaosat lantas, dan celana coklat ini mondar mandir di dalam toko sejak pukul setengah tujuh malam. Saat ditanya kasir, pelaku mengaku akan menarik uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Melihat pelaku seperti polisi, kedua kasir yakin dan menghubungi pemilik toko meminta tambahan dana karena di toko hanya tersedia 20 juta. Setelah satu jam, dana sudah terkumpul 50 juta. Namun pelaku tidak juga menarik uang tersebut dengan alasan tengah menunggu transfer dana dari temannya. Namun saat jam setengah sembilan malam, tiba-tiba pelaku mengancam kedua kasir menggunakan senjata tajam. Dan merampok uang sebanyak 70 juta 600 ribu rupiah yang masih terbukus plastik hitam. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Ini sudah dilaporkan juga ke Polres Pelalawan, yaitu di unit Satres Krim Polres Pelalawan, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Perugian dari informasi dari korban itu ada sekitar 70 juta. Kini kasus ditangani Satuan Res Krim Polres Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, AINews melaporkan. Pemirsa pasca viralnya Cud Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan armor toreador suami korban sebagai tersangka. Diduga akan melarikan diri ke wilayah Jawa Timur. Akhirnya polisi berhasil menangkap armor di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Pasca viralnya video Cud Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan armor toreador suami korban sebagai tersangka. Armor diamankan petugas saat reskrim dan perlindungan anak dan perempuan Polres Bogor selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasang oleh korban, flash disk dan screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATB ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga, ADKT, pasal 44 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2004. Dengan acaman 10 tahun pejabat, kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut. Yaitu pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014, bertanggungan atas undang-undang 23 tahun 2002. Dengan acaman 4 tahun 80-an ditambah sepertiga. Saat ini korban bersetak ketiga anaknya masih dalam pengawasan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat Ainews melaporkan.